Oke guys, kembali lagi di channel FR Project Nah, hari ini gue lagi ada di nasi udut cobek Eh, bukan nasi udut, pokoknya cobek Ini apa cuy? Ini dimana? Nasi ayam cobek Apa? Nasi ayam cobek Oke, teman-teman, jadi gue lagi ada di nasi ayam cobek Itu lokasnya ada di Medan, salah satu mall Mungkin nanti mallnya gue cari di Maps ya Nah, gue pengen cobain di sini Nah, berhubung kita sambil nunggu makanannya jadi Gue pengen cerita dikit nih teman-teman Tadi gue habis belanja dan di mall Jadi kalau di mall itu sebenarnya agak ribet ya Pengen buat video Karena rame banget orangnya Dan tadi tuh gue habis belanja sepatu teman-teman Nah, ini mungkin gue bakal ngasih tau kalian sedikit sepatunya Nah, mungkin gue tadi beli ini Karena sepatu gue udah rusak berlaraga Ini cukup menarik sih guys Terus sambil nunggu makanannya sekarang nge-review dikit ya Mungkin ini suatunya yang gue beli tadi Itu di harga sekitar 500 ribuan sih Dan kalau kalian tau Ini di sekeliling gue Itu pada ngerhatiin gue Ya, ini mungkin agak grogi Karena gue udah lama banget gak bikin video di luar ruangan Daripada kita nge-reaction terus kan Mungkin bosen kan Kita coba buat video yang di luar ruangan Nah, berhubung itu Nah, gue pengen cobain nih Nge-cip Mungkin gue gak bisa beli semua makanan disini Mungkin karena budget terbatas ya Mungkin gue nge-review salah satu makanan yang agak terkenal ya Tadi yaitu nasi ayam cobek Atau nasi uduk cobek Sebenernya nasi putihnya pake uduk Gue pengen jelasin dikit Tapi ketambahnya itu habis Nah, kita pake nasi putih aja Untuk air minumnya gak usah unik-unik Karena berhubung gue anak Oh, sih itu berhubung gasa temen-temen Jadi gue bakal minum air putih aja Mungkin itu aja sih ya Oke, kita bakal nunggu makanannya datang Kalian pengen lihat tempatnya Agak susah sih Jadi yaudahlah Kayak gini aja yang nge-review Kalau tempatnya Agak susah sih Yaudah, nanti gue coba bisa dapet Tempatnya apa gak Oke, kembali ya Oke, kembali ya Oke, kembali ya Oke, temen-temen Jadi kita sudah dapet makanannya Kalau kalian lihat Jadi gue beli ini minumannya Crystal Ya agak beda Tapi emang di mall-mall Biasanya merek kayak gini Dan gue dapet makanannya itu Ada kerupuk Tahu, tempe, sambal Kalau kalian bisa lihat Di sini ada lalapam Terus nasi mentah Dan ayam ya Seperti biasa ini ayam geprek Oke, jadi gue pengen Coba makan Temen-temen ya Kita bakal makan Ini suapan pertama ya Buat temen-temen ya Gue pake behel nih ya Baru pake behel Jadi gue gak bisa langsung makan Langsung ngegigit gitu ya temen-temen Kita coba kerupnya dulu ya temen-temen Ini kerupnya ini kayak Yang gue lagi tuh kayak garing banget ya sih Oke, kita coba ya Wah gokil men Garing men Tapi rasanya sama aja sih Kayak biasanya Rasa gurih Oke, jadi Gue dapet telur juga Ternyata kita dapet telur Wow Oke, gue bingung mau makan Mana apa sih ayamnya dulu ya Ayam Sambal Sambalnya ya Sambal pada umumnya manis Gurih juga dapet Pedasnya juga dapet Walaupun Gue pencinta pedas Dan gak Lalu pedas banget ya Jadi gue mau makan lagi lanjut lah Gila, gue biasanya sih makan Jarang banget sih Di tempat-tempat kayak gini Biasanya di luar Biasanya gue makan kayak gini Cuma buat ngonten aja sih guys Biar kalian tau gitu Rasanya di mall ya Sebenernya gak udah jauh Cuma mereka lebih higienis Dan lebih enak Lebih enak sedikit ya Sekarang tahunya guys Tahunya itu tadi gue cicipin Dia enak sih Nyatu gitu sama bumbunya Jadi dapet lah Gak polos-polos banget gitu rasanya Ini tahunya Ayah sebuah guys Kepuknya menarik nih Rasanya boleh lah Kepuknya Ya rasa kelupuk warung sih Tapi Kepenak sih Sayangnya kita gak ada penas huduk guys Karena udah malem Ini udah jam Setengah sembilan Tempenya 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 Unik Oke tempenya Dari 10 5 lah Biasa aja sih Bumbunya gak terlalu nyatu Tapi tertemburi sih Walaupun gak Ya tetep 5 Oke guys Jadi Ini kulit Kulit ayamnya tuh Oke Gue coba ya Rasa kulit ayam Dari nasi Goprek Apalah Itulah Goprek Apalah Kusobrek ya Oke Kulitnya ini biasanya Paling mantap sih Tuh Gokil guys Kulitnya tuh dapet guys Gila Gue suka sih kulitnya Mantap Mantap Oke temen-temen Disini Ada telor Telornya kayak telor Nasi uduk Coklat Oke gue cobain telornya ya Telornya enak Sebenernya Enak 1-10 Ini dapet nilai 8 Telornya enak Oke Jadi gue ayamnya lupa ya Gue belum ngasih nilai Ayamnya sih Dari 1-10 9 Ini gue kelenak banget Gue udah kenyang Sekarang sudah Alhamdulillah Selesai makannya Eh temen-temen Coba kita bahan dingin ya Tadi Ada ayamnya Ada Oke Ini paha Oke gue dapet dada Ada itu suatu hal yang kelebihan ya Besar Oke Mantap Satu Oke Disini ada tempe Oke gue dapet tempe Dengan ukurannya sama Telor setengah sama Tau sama Terus ada kriukannya juga Oke Mantap Suai Terus ada Terus ada Limun 2 Jadi gak ada Pengurangan ya Ada tomat Terus ada Ya ini Apa ini Daun salad Apa Sredri Gue gak tau Terus ini Kruku Asik Oke Terus disini Ada Sambalnya juga Mantap Cuma Agak sedikit beda ya Tapi Sambalnya Tadi Nyampur Sama Nasi Sita Sambalnya Terpisah Dan Banyak Ya Itulah Itu tadi Gue di harga Sekitar Rp49.000 Sama Minum Ya Gak tau Lalu Berapa Nanti Harganya Berapa Gue gak tau Ya Pasti Lebih Sekitar Rp50.000 Karena Di Mau Kayak Gini Pasti Harganya Bakal Agak Pajam Rasanya Oke Sekarang Tinggal Review Akhir Rasanya Dari Satu Sampai Sepuluh Tujuh 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 Lagi Lapan 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 Karena Harganya Segini Ya Kita Gak Ngomongin Harga Ngomongin Rasa Lapan Lapan Masih Enak Masih Enak Ya Dibilang Gak Enak Gak Lapan Gak Oke Menurut Sesuai Cuma Ada Sedikit Berbeda Di Sampai 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 Terima kasih.